Manusia Serigala Jilid 28. Baik ilmu silat maupun ilmu sastrawan, menhim, mencatur, melukis dan membaca syair terserah pilihanmu sendiri, pokoknya aku akan mengiringi semua keinginanmu itu. Wah ah ah ah, tampaknya besar juga bacotmu itu jengek Sik Tiong Giok sambil tertawa dingin. Kau pun tidak usah kelewat sombong dengan kemampuan yang kau miliki itu. Sik Tiong Giok tertawa. Buat apa kita mesti membuang waktu dengan berbicara yang tidak-tidak? Aku ingin sekali mencoba kehebatan dari ilmu esilatmu itu. Bagus sekali, kalau begitu turun tanganlah lebih dulu kata Seng Sastrawan sambil tertawa. Seorang tamu yang baik tak akan mendahului tuan rumah, lebih baik kau loloskan senjatamu lebih dulu. Sastrawan berusia pertengah itu segera tertawa dingin, hehehehe, hehehehe, semenjak terjun ke dalam dunia persilatan, belum pernah aku menggunakan secuil besi pun, biarku pergunakan sepasang tanganku ini untuk bertarung dengan ilmu pedangmu itu. Kalau toh saudara Ngan menggunakan senjata, aku tebak dalam permayaan ilmu pukulan pasti memiliki kelebihan yang luar raisa, baiklah kalau begitu aku pun tak akan sungkan-sungkan lagi. Mengapa tidak menyerang saja secara langsung baik sahut Sik Tiong Giok? Dengan cepat pedangnya digetarkan ke depan lalu menusuk dengan jurus burung bangau merentangkan sayap. Sastrawan berusia pertengah itu segera menggerakkan tangannya secara berantai, tangan kirinya berputar sambil menyerang, sementara tangan kanannya melepaskan pukulan tanpa menggerakkan tubuhnya sama sekali, jelas dia memandang enteng lawannya dan tak memandang sebelah mata pun terhadap kemampuan anak muda tersebut. Sik Tiong Giok mendengus dingin, mendadak permainan pedangnya dipercepat, selapis cahaya tajam segera menyelimuti seluruh angkasa dan mengurung tubuh si sastrawan berusia pertengahan itu rapat-rapat. Agaknya sastrawan berusia pertengahan itu sama sekali tidak menyangka kalau gerak serangan pedang dari Sik Tiong Giok dapat bergerak secepat itu, cepat-cepat dia melompat mundur ke belakang, tangan kanannya melakukan gerakan melingkar di depan dada lalu didorong ke depan. Seketika itu juga Sik Tiong Giok merasakan segulung tenaga pukulan yang mahadasyat meluncur ke muka dengan hebatnya membendung gerakan pedangnya, bukan cuma begitu, hal ini membuatnya amat terkesiap, cepat-cepat dia menghimpun hawa murninya dan secara berantai pedangnya melakukan sapuan ke depan. Waktu itu dia telah menghimpun segenap tenaga dalam yang dimiliki na ke dalam ujung pedang, dengan begitu di saat pedangnya melancarkan serangan, teriringlah selapis angin pedang yang tajam dan kuat menyapu ke muka. Setelah mengetahui akan kehebatan lawannya, si sastrawan berusia pertengahan tak berani lagi memandang enteng lawannya, sorot matanya segera berkilat dan Memancarkan sinar tajam, sudah jelas dia telah meningkatkan kewaspadaan hatinya. Bukan cuma begitu, jurus-jurus serangan yang kemudian dipergunakan juga dilancarkan dengan lebih berhati-hati serta seksama. Tampak tangannya sebentar memacok dengan ilmu telapak tangan, sebentar lagi menotok dengan jari tangannya, semua ancaman tersebut ditujukan ke arah urat nadi pada pergelangan tangan kanan Sik Tiong Giok yang mengenggam pedang itu. Begitu pertarungan berkobar di antara mereka berdua, dalam waktu singkat 2.30 jurus telah lewat, namun menang kalah di antara mereka berdua masih sukar ditentukan. Sik Tiong Giok mendengus katanya tiba-tiba. HMM, ternyata kau memiliki ilmu silat yang cukup hebat dan luar biasa. Sastrawan berusia pertengahan itu tertawa dingin, sahutnya. Terbukti kau mampu bertahan sebanyak tiga puluhan gebrakan di tanganku tanpa menderita kalah, nyata juga kalau kemampuanmu setarap dengan seorang jago kelas 1 dalam dunia persilatan. Sik Tiong Giok tersenyum. Apakah kau mempunyai keyakinan untuk menang? Aku yakin kau pun tidak mempunyai kemampuan untuk mengalahkan diriku. HMM, aku justru akan mengalahkan kau dalam 10 jurus dan mencabut nyawamu dalam 20 jurus, percayakah kau? Perkataanmu itu sungguh membuat aku sukar untuk percaya, sahut sastrawan itu dingin. Kembali Sik Tiong Giok tertawa. Baik, kalau begitu bersiap-siaplah untuk menerima serangan katanya. Sembari berbincang-bincang, pertarungan sama sekali tak berhenti, kedua orang itu bertarung lagi sebanyak belasan jurus tanpa diketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ketika Sik Tiong Giok telah selesai berkata tadi, mendadak ia menarik kembali serangannya sambil mundur sejauh lima depa dari posisi semula, begitu berdiri tegak, pelan-pelan pedangnya diangkat ke atas. Dari pancaran sinar metusik Tiong Giok yang tajam dan berkilauan, sastrawan berusia pertengahan itu dapat menyaksikan betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki anak muda tersebut, hatinya menjadi terkesiap, pikirnya. Tampaknya bocah keparat ini benar-benar mampu mengalahkan aku dalam sepuluh gebrakan, mungkin tiada manusia kedua di dunia ini yang mampu mengungguli dirinya lagi. Sementara dia masih berpikir tampak olehnya Sik Tiong Giok telah menggerakkan pedangnya dengan jurus hawa unggu datang dari timur langsung menusuk kedadanya. Sastrawan berusia pertengahan itu sudah waspada sedari tadi, sudah barang tentu ia tak berani beraya lagi, sambil bergeser selangkah ke samping tangan kanannya diayunkan ke depan mencengkeram pergelangan tangan kanan lawan. Tiba-tiba Sik Tiong Giok menggerakkan pergelangan tangan kanannya ke bawah lalu secara mendadak pedangnya membalik ke atas sambil melancarkan tusukan. Rupanya dia sudah menaruh perasaan was-was terhadap kemampuan Sastrawan berusia pertengahan itu, dia tahu jurus pedang yang biasa tak berakal melukainya. Oleh sebab itu di saat pedangnya membalik sambil melakukan gerakan menusuk tadi secara tiba-tiba dia merubah gerakannya di tengah jalan. Sebaliknya Sastrawan berusia pertengahan itu pun merasa agak sangsi setelah menyaksikan gerak serangan Sik Tiong Giok yang aneh itu, karenanya begitu melihat gerakan pedang lawan membalik ke atas cepat-cepat dia mengundurkan diri untuk menghindarkan diri. Melihat musuhnya mundur, Sik Tiong Giok segera memanfaatkan kesempatan itu untuk mendesak lebih ke depan, pedangnya langsung ditusukan ke depan dari kejauhan. Nyata sekali kalau Sastrawan berusia pertengahan itu belum melihat di manakah letak kehebatan dari jurus serangan ini, baru saja dia tertegun, tahu-tahu melihat Sik Tiong Giok mendesak ke depan sambil melancarkan serangan. Berada dalam keadaan begini, cepat-cepat telapak tangan kanannya diayunkan ke depan melepaskan sebuah pukulan dasyat, sedangkan tubuhnya berkelit ke sisi kiri. Siapa sangka belum lagi kakinya berdiri tegak, pedang Sik Tiong Giok tanpa bergeser sedikit pun dari posisinya semula telah menempel di atas jalan darah penting di dadanya. Hal ini membuatnya amat terperanjat, dengan cepat dia menghindar ke samping lalu sepasang telapak tangannya dibacokan berulang kali. Biarpun sepasang telapak tangannya sudah diayunkan beruntun dan tubuhnya sudah menghindar dengan gerakan cepat namun pedang Sik Tiong Giok seperti besi semirani saja, menempel terus dari depan dadanya. Kejadian ini tentu saja amat mengejutkan sastrawan berusia pertengahan itu di samping perasaan ngeri, diam-diam dia menggertak giginya kencang-kencang lalu mengeluarkan semua kemampuan yang dimilikinya selama ini. Tiba-tiba dia melancarkan 24 buah pukulan berantai dan tubuhnya menghindar pula ke 12 posisi yang berbeda. Tapi ujung pedang Sik Tiong Giok seakan-akan sudah menempel dengan tubuhnya, kemanapun dah menggeser, ujung pedang tersebut tetap menempel dan tak bergerak dari dadanya. Lambat laun cucuran keringat dingin mulai membasahi seluruh wajah sastrawan berusia pertengahan itu. Sambil tersenyum Sik Tiong Giok segera berkata, walaupun kau telah melancarkan 20 buah pukulan. Padahal jurus pedang yang kugunakan hanya 5 gerakan saja, tampaknya untuk mencabut nyawamu, aku tidak usah menunggu sampai 20 jurus lagi. Mendengar perkataan tersebut sastrawan berusia pertengahan itu jadi bergidik, dia sadar apa yang dikatakan lawannya benar, tapi dia pun tak sudi mengaku kalah dengan begitu saja. Sebab umat persilatan pada umumnya mempunyai penyakit yang sama yakni suka akan nama besar, bagi mereka lebih baik jiwa melayang daripada nama baik menjadi hancur, itulah sebabnya sastrawan tersebut segera mendengus dingin. Sambil tertawa Sik Tiong Giok segera berkata, tampaknya sebelum melihat peti mati kau tak akan menangis, nah sambutlah seranganku ini. Di tengah bentakan keras, pedangnya segera meluncur ke depan dengan jurus ikan terbang belut melompat. Dalam waktu singkat selapis cahaya hijau yang disertai dengan bunga pedang telah memancar kemana-mana. Kontan saja sastrawan berusia pertengahan itu dibuat kalang kabut dan gelagapan tiada hentinya, dengan mengerahkan sisa kekuatan yang dimilikinya dia melepaskan kembali dua buah pukulan, maksudnya untuk membendung ancaman yang tiba sementara tubuhnya bergerak mundur ke belakang. Cahaya tajam kembali berkilauan, mata pedang ikut mendesak ke depan dan mengurung seluruh tubuhnya rapat-rapat. Dalam terkejut dan ngerinya, cepat-cepat sastrawan berusia pertengahan itu menyodokan tangan kanannya ke muka dengan jurus melukis naga membuat mata. Dalam sekejap metu itulah serangan jari yang dilepaskan telah tergulung oleh cahaya tajam yang luar biasa itu, ternyata serangannya kena terbungkus oleh hawa pedang si anak muda itu. Dalam gugup dan takutnya, satu ingatan untuk kabur segera melintas lewat, ceap-ceap dia menarik hawa murninya sambil menjatuhkan badannya ke belakang, maksud dia akan berusaha kabur dari balik kabut pedang dengan gerakan ikan leihi melentik. Siapa tahu gerakan serangan pedang dari Sik Tiong Giyok jauh lebih cepat daripada gerakan tubuhnya, sebelum dia sempat menjatuhkan diri ke belakang cahaya tajam telah menyambar lewat. Sastrawan berusia pertengahan itu segera merasa hawa dingin menyambar lewat dari atas kepalanya, cepat-cepat dia menarik kepalanya ke bawah, namun batok kepalanya sudah keburu terasa dingin. Untung saja Sik Tiong Giyok masih punya welaskasih sehingga sambaran pedangnya ini hanya mematas kutung rambutnya, coba kalau dua inci lebih ke bawah, niscaya batok kepala sastrawan berusia pertengahan itu sudah terpapas kutung menjadi dua bagian. Begitu berhasil dengan serangannya, Sik Tiong Giyok segera menarik pula serangannya dan berkata sambil tertawa. Sampai sekarang aku hanya menggunakan lima jurus saja, tahukah kau apa sebabnya aku berbelas kasihan kepadamu? Setelah rambutnya tersambar pedang lawan hingga rontok tadi, sastrawan berusia pertengahan itu merasakan seluruh badannya jadi lemas, rambutnya jadi kusut, matanya terbelalak lebar-lebar dan mengawasi Sik Tiong Giyok dengan tertegun tanpa bicara maupun bergerak. Kedengaran Sik Tiong Giyok berkata lebih jauh, maksudku tak lain agar kau bisa membawaku pergi menjumpai Giliong Kuncu. Sastrawan berusia pertengahan itu menghela nafas, katanya kemudian. Nyata sekali kepandaian silat yang dimiliki pangeran cilik memang luar biasa, baiklah, ikutilah aku. Dia segera membalikan badan dan beranjak pergi dengan langkah lebar. Sik Tiong Giyok segera menyusul di belakangnya, lalu berkata sambil tertawa. Ehm, sebenarnya kepandaian silat yang kau miliki pun terhitung lumayan juga, sayang sekali kau justru menggabungkan diri dengan kaum sesat. Yee, patut disayangkan. Agaknya sastrawan berusia pertengahan itu merasa amat mendongkol sekali, dia sama sekali tak menggubris ocehan Sik Tiong Giyok dan meneruskan perjalannya dengan langkah cepat. Setelah menempuh perjalanan yang berliku-liku sejauh beberapa li, lambat laun mereka keluar dari hutan Siong dan di depan metu sekarang terentang sebuah telaga yang sangat besar. Sementara itu Fajar telah menyingsing di ufuk timur, matahari yang memancarkan sinar keemas-emasannya memercikan pantulan cahaya yang amat tajam di atas permukaan air. Di tengah telaga terdapat sebuah bukit kecil, di atasnya berdiri beberapa buah bangunan rumah. Sambil menuding ke arah bangunan rumah di seberang sana, Sik Tiong Giyok segera berkata, Istana Giliong Giyok tentu terletak di atas bukit di tengah telaga, bukan? Sastrawan berusia pertengahan itu masih membungkam diri dalam seribu bahasa, tiba-tiba ia bersuit nyaring. Dengan bergemanya suara suitan itu, tiba-tiba muncul sebuah sampan yang bergerak cepat sekali mendekati tepi pantai. Dengan suara dingin Sastrawan berusia pertengahan itu berseru. Cepat bawa pangeran ini menyeberang telaga. Di ujung sampan berdiri seorang nona cantik berbaju hijau, ketika mendengar perintah tersebut, dia segera menyaut. Budak mengerti. Sastrawan berusia pertengahan itu segera membalikan badan seraya berkata lagi. Silahkan pangeran naik ke atas kapal. Sik Tiong Giyok ragu-ragu sejenak, tapi dengan cepat dia melompat naik ke atas sampan itu. Dengan cepat nona berbaju hijau itu mendayung sampannya dan melaju ke tengah telaga dengan membelah gulungan ombak. Sampan itu sudah bergerak puluhan kaki lebih, tapi sikap nona berbaju hijau itu tetap acuh tak acuh, seakan-akan kehadiran Sik Tiong Giyok di sana sama sekali tidak dianggap, suasana hening mencekam sekeliling tempat itu. Sik Tiong Giyok benar-benar tak sabar, tiba-tiba ujarnya kepada nona berbaju hijau itu sambil tertawa. Bolehkah aku tahu siapa nona? Dan bangunan di atas bukit di tengah telaga itu apa betul istana Giliong Giyok? Nona berbaju hijau itu membungkam diri dalam seribu bahasa, dia hanya mengayuh sampan tiada hentinya, jangan lagi menjawab pertanyaan Sik Tiong Giyok, memandang sekejap pun tidak. Beberapa kali Sik Tiong Giyok mengulangi pertanyaannya, tapi setiap kali tidak memperoleh tanggapan sebagaimana mestinya, lama-lama pemuda itu sadar juga kalau lawannya memang sengaja tidak menggubris dirinya. Setelah berpikir sejenak, mendadak ia menjerit kaget, hei, siapa sih nona berbaju merah itu? Nona berbaju hijau itu nampak seperti terkejut oleh teriakan itu, cepat-cepat dia berpaling dan celingukan kesana kemari, tapi suasana di sekitar sana tetap hening, tak sesosok bayangan manusia pun yang nampak. Tak kuasa lagi dia mendelik ke arah Sik Tiong Giyok sambil menegur. Hei, bersikaplah lebih jujur. Kalau dugaanku tak keliru, orang-orang yang mengenakan pakaian hijau seperti kau ini tentu mempunyai kedudukan yang paling rendah di dalam istana Giliong Giyok, selanjutnya urutannya pasti baju merah, baju kuning dan Giliong Kunjul sendiri mengenakan pakaian berwarna hitam. Nona berbaju hijau itu kelihatan amat terperanjat setelah mendengar perkataan itu dengan suara dingin ia segera berseru. Dari mana kau dengar kesemuanya ini? Apakah pelindung hukum di tepi telaga yang memberitahukan kepadamu? HMM, aku lihat dia sudah hampir mampus. Hei, kau jangan menuduh orang baik-baik secara sembarangan, seru Sik Tiong Giyok sambil tertawa, kesemuanya ini hanya hasil dugaanku sendiri. HMM, taknyanakah secerdik itu kembali Sik Tiong Giyok tertawa. Terima kasih banyak atas pujianmu, sesungguhnya aku bisa menduga kalau Giliong Kunjul pasti memakai baju hitam karena ku nilai dia adalah seorang yang misterius dan berhati kejam, biasanya manusia yang hatinya hitam paling gemar memakai baju warna gelap. Lebih baik jangan berceloteh yang bukan-bukan, hati-hati kalau ada halilintar yang akan memotong lidahmu, jangan membuat istana Giliong Kiong sebagai tempat kuburan untuk selamanya, kata Nona berbaju hijau itu dingin. Setiap pesilat pasti mendambakan tempat kubur yang ideal dan indah baginya, bila aku mesti mati di sini, hatiku pun amat puas apalagi ditemani gadis-gadis cantik macam kalian. Ketika berbicara sampai di situ, tiba-tiba dia mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, kembali ujarnya. Apakah Giliong Kunjul berwajah cantik? Mendadak Nona berbaju hijau itu membentaknya ring, sekali lagi ku peringatkan kepadamu, hal-hal yang tak pantas dipertanyakan lebih baik jangan kau tanyakan. Sementara pembicaraan masih berlangsung, mendadak sampan itu bergetar keras, ternyata sampan tersebut telah menumbuk di atas sebuah batu karang. Baru saja Sik Tiong Giyok hendak bertanya lagi, Nona berbaju hijau itu sudah membentak lebih dulu dengan suara dingin. Silahkan naik ke daratan. Sik Tiong Giyok mengalihkan pandangan matanya dan memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ternyata di hadapannya terbentang dinding batu karang yang amat terjal, padahak kekatnya tiada jalan yang bisa ditempuh untuk mencapai puncak tebing itu. Tanpa terasa ia bertanya dengan wajah keheranan. Di sini sama sekali tidak tersedia jalanan, apa maksudmu kau menyuruh aku turun di sini? Tiba-tiba tersungging sekulung senyuman di wajah Nona berbaju hijau itu setelah mendengar perkataan tadi, akan tetapi di saat sorot matanya saling beradu dengan Sik Tiong Giyok, mendadak mukanya berubah lagi jadi dingin dan kaku seperti es, ujarnya dingin. Huhuhuh, katanya saja pintar, tak taunya bodoh sekali, mengapa kau lupa dengan ucapan yang berbunyi merambat rotan naik ke tebing? Satu ingatan segera melintas dalam benak Sik Tiong Giyok sehabis mendengar perkataan ini, cepat dia melompat naik ke atas sebuah batu besar kemudian memeriksa dinding batu itu dengan seksama. Benar juga, di sepanjang dinding itu penuh ditumbuhi pepohonan rotan liar daun yang lebat menutupi sebuah mulut gua di bawahnya. Setelah berpikir sejenak dia segera mengambil lancang-ancang dan segera melompat ke depan. Begitu masuk ke dalam gua, di sana terbentang undak-undakan tiga huruf yang besar sekali. G.I.Liong Giyok Sik Tiong Giyok mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian meneruskan perjalannya dengan menaiki tangga batu itu. Tatkala dia sudah mencapai pada anak tangga yang terakhir, mendadak kakinya terpeleset sehingga tanpa sadar tangannya segera menyambar dinding batu untuk berpegangan di situ. G.I.Liong. Siapa tahu begitu sepasang tangannya memegang dinding batu itu, tiba-tiba berkelebat lewat sinar kuning yang menyilaukan Mat J.I.Liong langsung menjerat sepasang tangannya. G.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.L.I.N. Ternyata benda kuning itu membelenggu pergelangan tangannya rata-rat, jelas merupakan sebuah alat borgul. Sementara Sik Tiong Giyok masih terperanjat, tau-tau bahunya sudah dicengkeram sebuah tangan disusul seseorang berkata dengan suara nyaring. Setiap orang yang ingin memasuki istana Gileong Tiong dilarang membawa senjata tajam, tak nyana kau berani sekali melanggar peraturan yang berlaku dalam istana kami. Di dalam kagetnya, Sik Tiong Giok segera merasakan tubuhnya menjadi lemas dan sama sekali tak mampu digunakan kembali. Saat itulah dia merasa pedang diloloskan oleh orang, menyusul kemudian sepasang tangannya ditelikung ke belakang serta diborgol dengan sebuah borgol emas, setelah itulah dia baru dilepaskan tanpa menotok jalan darahnya. Menanti Sik Tiong Giok berpaling, dia segera mengenali orang itu sebagai seorang ngona berbaju merah, saking jengkelnya dia segera mendengus sambil serunya. Beginikah kira kalian orang-orang Gileong Oh dalam menyambut ketamunya? Nona berbaju merah itu segera ternyum. Seandainya aku tidak berbuat begini, bagaimana mungkin kau akan menuruti perkataanku? Ayohlah ikuti diriku. Kau hendak mengajakku kemana? Bukankah kau hendak berjumpa dengan Tuan Putriku dia berada di mana? Di atas pagoda Tuan Hun Kek dalam istana Gileong Kiong. Ini, Sik Tiong Giok segera mendengus dingin. Oh oh, rupanya dia berdiam dalam pagoda pemutus Sukma, nama ini betul-betul membuat hati orang bergidik. Aku tebak dia pasti seorang manusia latah yang sudah sedikit sinting. Hei, ku anjurkan kepadamu lebih baik berhati-hatilah kalau berbicara di tempat ini. Sik Tiong Giok segera tertawa. Sekarang mati hidupku sudah berada di tangan kalian, tanpa berbicara pun tidak nanti bisa mempertahankan hidupku. Apa salahnya kalau aku berbicara sebanyak mungkin sebelum mati? Nona berbaju merah itu melotot sekejap ke arahnya, kemudian membalikan badan dan sama sekali tidak menggubris lagi. Sik Tiong Giok sendiri pun mati kutunya saat itu, terpaksa dia harus mengikuti di belakang Nona itu dengan mulut membungkam. Setelah menembusi hutan pohon siong mereka membelok menelusuri jalan yang penuh dengan rumputan batu menempuh jarak sejauh beberapa kaki, Sik Tiong Giok telah menemukan bahwa orang yang berjaga-jaga di sepanjang jalan makin lama semakin banyak jumlahnya. Waktu itu si Nona berbaju merah itu berjalan dengan wajah serius, apapun yang dikatakan Sik Tiong Giok sama sekali tidak digubris dan ditanggapi olehnya. Setelah terlepas dari jalanan berumput, pemandangan alam di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Di depan sana terbentang sebuah kebun bunga, bangunannya megah dan indah. Kemudian setelah melewati kebun bunga itu dan membelok ke kanan berjalan sejauh peluhan kaki, di depan metu, terbentang sebuah tanah lapang yang luas. Di tengah tanah lapang berdiri beberapa buah gedung, semua bangunan itu tampak kokoh dan luas. Beberapa orang Nona berpakaian ringkas berjalan mondar-mandir di muka bangunan tersebut semuanya menyoren pedang dan kelihatan angker serta gagah. Tiba di depan tanah lapang seorang Nona berbaju ringkas segera maju mendekat, setelah memberi hormat kepada gadis berbaju merah itu dan berlangsung tanya-jawab secara ringkas, Sik Tiong Giyok diajak menuju ke sebuah bangunan yang letaknya sebelah kiri. Dari tanya-jawab yang berlangsung tadi, Sik Tiong Giyok dapat mendengar kalau sudah banyak jago lihai yang ditawan serta disekap di dalam gedung sebelah kanan. Tanpa kemampuan untuk melawan, dia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, ketika Nona berbaju ringkas itu mengundurkan diri pintu kamar ditutup dan dikunci dari luar. Sambil menghelana pasik Tiong Giyok mencoba untuk memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, terasa ruangan itu sangat redup dan cuma terdapat sebuah jendela seluas satu dipa yang diberi trali besi kuat. Dengan ketajaman pedangnya dia mencoba untuk memperhatikan sekeliling tempat itu, tak lama kemudian dia berhasil menemukan kalau di luar jendela ada seseorang yang selalu mengawasi gerak-geriknya, ini berarti seandainya dia bermaksud melepaskan diri dari borgol pun perbuatannya pasti ketahuan. Lambat laun dia merasa di tempat itu dicekam oleh semacam suasana yang misterius. Lamat-lamat dia pun seperti mendengar suara rintihan yang dikumandangkan dari balik kepedihan hati. Tapi bersamaan waktunya dia pun mendengar suara tertawa cekikikan dari sekawanan gadis muda. Ia mulai bertanya pada diri sendiri, haruskah dia memutuskan borgol itu dengan mengerahkan tenaga dalamnya, lalu mendobrak pintu dan menerjang keluar. Pada saat itulah terdengar suara langkah kaki manusia bergema datang, disusul kemudian terdengar suara kunci di depan pintu dibuka warang. Kera-a-a-ak. Pintu ruangan terbuka dan berdirilah seorang nona berbaju merah di muka pintu, dengan suara dingin dia pun berseru. Hei orang sisik, hayo cepat turut aku. Meski hanya beberapa patah kata yang amat singkat, namun diutarkan dengan suara yang dingin dan kaku bagaikan es, sehingga menimbulkan perasaan bergidik bagi siapapun yang mendengarnya. Si Tiong Gio tersenyum dan beranjak keluar dari ruangan itu, lalu berlalu dengan mengikuti si nona berbaju merah tersebut. Setelah melewati sebuah halaman besar, tiba-tiba dilihatnya seorang nona berbaju kuning berdiri di es isi pintu. Nona berbaju merah itu segera mengulapkan tangannya seraya berseru. Sengleng budak dari gedung Sohciu Piatuan mendapat perintah untuk menjemput pangeran serigala, kini ku serahkan kepada nona. Baik, kau boleh pergi dari es ini, jawab nona berbaju kuning itu sambil mendengus. Menyusul kemudian dia mengawasi wajah si Tiong Gio dengan pandangan terkejut bercampur ke heranan, lalu diperhatikan beberapa kejap dari atas hingga ke bawah. Sambil bergendong tangan, si Tiong Gio segera menegur. Heran, mengapa kalian orang-orang dari Giliong Oh hampir semuanya tak berperasaan? Aku toh tamu agung yang diundang oleh tuan putri kalian, mengapa kalian justru memperlakukan diriku seperti seorang tawanan? Memang beginilah peraturan kami, kau tak bakal mengerti, sahut nona berbaju kuning itu. Kembali si Tiong Gio mendengus. HMM, aku tidak mengerti dengan peraturan kentut kalian ini, apakah kamu semua tidak merasa bahwa sikap semacam ini terlalu besar dan tak tahu aturan? Kau harus mengerti, aku seorang sisik bukan seorang manusia yang mau dipermainkan orang dengan begitu saja. Aku tahu bahwa ilmu silat yang kau miliki memang hebat, tapi kau tak berakal bisa melepaskan diri dari borgol tersebut. Huh, borgol sekecil itu mana mungkin bisa membelengguku terus-menerus? Aku tak percaya. Jika kau tak percaya, mengapa tidak kau coba untuk mengerahkan tenaga dalammu? Coba dilihat dapatkah kau getarkan borgol tersebut hingga terlepas jengek nona berbaju kuning itu sambil tertawa. Aku tak ingin berbuat begitu, cuan putri kalian yang harus membukakan borgol tersebut bagiku. Nona berbaju kuning itu kembali tertawa. Terus terang saja ku katakan kepadamu, borgol ini terbuat dari besi baja te-e simhonsi golok atau pedang mestikap pun tak nanti dapat mematahkannya, kecuali kau mempunyai lapisan kayu leng lohol dari keng sim. Tiba-tiba saja satu ingatan melintas dalam benak Siktae Yong Giok setelah mendengar perkataan itu, dia teringat kembali dengan lapisan kayu yang berada dalam sakunya sekarang, pikirnya kemudian. Ah ah ah, tidak ku sangka kedua lempengan kayu yang begitu sederhana ternyata mampu mematahkan besi baja. Berpikir sampai di situ, dia pun mulai memutar rotak serta mencari akal bagaimana caranya mengambil keluar kedua lempengan kayu tersebut dari sakunya. Ketika menyaksikan anak muda itu membungkam diri, sambil tersenyum Nona berbaju kuning itu menegur. Hei, apa yang sedang kau pikirkan? Ayo cepat turut aku tapi aku tak bisa berjalan lagi sekarang, sahut Siktae Yong Giok dengan kening berkerut. Kenapa? Desakan dari dalam perut tiba-tiba saja mau menyambar keluar, aku khawatir bila bergerak kelewat cepat maka ampasku bakal menyemprot keluar dalam celana, coba bayangkan bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan tuan putri kalian? Begitu mendengar perkataan tersebut, Nona berbaju kuning itu seakan-akan sudah mengendus bau busuk yang menusuk hidung, cepat-cepat ia menutup hidungnya sambil membentak. Aduh, baunya. Bagaimana sih kamu ini? Benar-benar menjengkelkan. Yee, apa boleh buat, aku toh tak bisa menahan lebih lanjut, tapi kesemuanya ini kesalahan si Nona berbaju merah bercelana hijau tadi, sudah berulang kali kewajukan permintaan kepadanya, tapi dia tak pernah memenuhi keinginanku dengan lega hati, yee, apa lagi yang bisa ku perbuat? Wah, mereka memang kebangetan, tapi aku pun tak lega membiarkan kau masuk aku seorang diri. Waduh, celaka kembali Sik Tiong Giok berteriak secara tiba-tiba, aku benar-benar sudah tak mampu menahan diri lagi, oh Nona, berbuatlah kebaikan bagiku, cukup kau bebaskan sebuah tanganku saja. Tapi aku harus menotok jalan darah senghudan yang lenghiatmu. Dengan kaki sebelah, bagaimana caraku untuk berjalan sahut Sik Tiong Giok kemudian sambil mengeluh? Nona berbaju kuning itu segera mengerling sekejap ke arahnya, lalu menjawab, kau jangan kelewat mendesak diriku, sedikitlah tahu diri, kalau tidak, aku pun tidak akan memperdulikan dirimu lagi. Baiklah, ujar Sik Tiong Giok kemudian sambil menghela nafas panjang, bila berada di bawah atap rumah orang, memang mesti menundukkan kepala. Sementara pembicaraan masih berlangsung, S. Nona berbaju kuning itu sudah mengajak Sik Tiong Giok menuju ke sebuah kakus, mula-mula dia menotok dulu jalan darah Sik Tiong Giok kemudian baru melepaskan borgolnya dan menyingkir jauh. Padahal Sik Tiong Giok sama sekali tidak merasa ada desakan yang hebat dari perutnya, dia justru menggunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk mengeluarkan kedua lembar kayu itu serta disisipkan kebalik ujung bajunya, lalu dengan lagak membuang hajat, sekian saat kemudian dengan melompat-lompat memakai kaki sebelah, dia muncul kembali. Nona berbaju kuning itu segera tersenyum melihat tingkat laku pemuda tersebut, dengan cepat dia mengenakan borgolnya kembali, setelah itu baru membebaskan jalan darahnya. Sambil tertawa Sik Tiong Giok berseru. Nona, kau memang baik hati, di kemudian hari pasti akan mendapat seorang suami yang ideal. Hei, lebih baik jangan berbicara sembarangan, bentak Nona berbaju kuning itu, sekarang, ayo cepat ikut aku. Selesai berkata dia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dari situ, terpaksa Sik Tiong Giok mengikut di belakangnya. Setelah menelusuri sebuah serambi yang panjang, akhirnya mereka tiba di dalam sebuah halaman gedung. Dalam halaman tersebut tak ada tanaman bunga atau pepohonan, hal ini membuat suasana di sekitar situ terasa seram dan menggidikan hati. Di depan halaman adalah halaman besar, dari undak-undakan hingga keserambi panjang, masing-masing berdiri 24 orang gadis tanpa bergerak sedikitpun, semua nam memakai baju ringkas dengan pedang tersoran di punggungnya. Nona berbaju kuning itu mengajak Sik Tiong Giok berjalan melalui antara kerumunan gadis-gadis berpakaian ringkas itu. Sik Tiong Giok sendiri pun menunjukkan sikap yang aneh, dia tersenyum dan menganggup pada setiap orang gadis yang dijumpainya. Sebaliknya kawanan Nona berbaju ringkas itu pun diam-diam memuji dalam hati. Eh, bocah muda ini memang ganteng sekali wajahnya. Di bagian tengah ruangan terletak sebuah kursi kebesaran, di kedua sisinya berderet 24 buah tungku api, di sisi setiap tungku terletak sebuah alat penjepit besi. Yang aneh, ternyata ruangan tersebut kosong melompong dan tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Nona berbaju kuning itu langsung menyembah ke arah kursi kebesaran yang kosong itu sambil serunya. Budak telah membawa kemari Pangeran Serigala. Tinggalkan dia di sini, dan kah segera kembali ke posmu semula, perintah seseorang dengan suara sedingin es Nona berbaju kuning itu mengiakan dan segera bangkit berdiri, tanpa memandang sekejap mata pun terhadap Sik Tiong Giok, dia membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Sik Tiong Giok memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ketika tidak dijumpainya sesosok bayangan manusia pun, tanpa terasa dia mendengus dingin. HMM, tampaknya pihak Giliong Oh tak mampu memperlihatkan kemampuan yang lain selain segala macam permainan busuk, HMM, sekalipun begitu, Sik Tiong Giok tak akan menjadi takut. Huh sekalipun tak akan menakutkan dirimu, sayang sekali kau sudah tidak memiliki tenaga perlawanan lagi. Belum tentu begitu, sekalipun kau persiapkan bukit gelok atau kuali berisi M. Inyak mendidih, tak nanti kau sanggup mengurung aku orang sisik di tempat ini. HMM, kau tak usah tekebur lebih dulu, buktinya kau sudah terbelenggu sekarang, aku tak percaya kalau kau memiliki kepandayan yang begitu hebat hingga mampu melepaskan diri dari borgol tersebut. Oh oh kau anggap borgol kecil ini dapat membuat diriku mati kutunya? Suara yang dingin dan kaku itu kembali kedengaran. Aku lihat bacotmu memang besar sekali, ingin kulihat dengan care apakah kau hendak membuka borgol itu? Akanku gunakan tenaga dalam yang kumiliki untuk mematahkan borgol ini, aku yakin biarpun borgol tersebut dibuat dari besi baja sekalipun tak akan mampu menahan terjangan hawa murniku. Bagus sekali, kalau begitu cobalah untuk melepaskan diri dari belenggu, ingin kulihat sampai dimanakah kemampuan yang kau miliki itu? Si Tiong Giok segera tertawa. Tentu saja borgol ini akan kulepaskan, tapi sebelumnya kau harus memberitahukan kepada lebih siapakah kau. Giliong Kuncu HMM, aku tidak percaya kalau kau adalah Giliong Kuncu, bayangkan saja, Giliong Kuncu menyebut dirinya sebagai penguasa di telaga Giliong Namanya juga cukup menggetarkan dunia persilatan, bisanya manusia semacam ini kalau bukan seorang jagoan dari golongan iblis tentulah seorang pendekar gagah dari dunia persilatan, mana mungkin manusia sehebat ini cuma main sembunyi belaka dan tak berani bertemu orang? Hal ini cuma bisa salahkan ketajaman matmu yang belum mencapai tingkat kesempurnaan, karena itu orang yang berdiri di hadapanmu pun tak sempat kau lihat. Si Tiong Giok segera menghimpun ketajaman matanya untuk memperhatikan keadaan di sekitar situ, benar juga, di belakang kursi kebesaran berdiri seorang bayangan hitam yang ramping lagi tinggi, kecuali sepasang matanya, hampir seluruh badannya disembunyikan di balik kain hitam. Sambil tertawa dingin Sik Tiong Giok berkata lagi, Aku tetap tak percaya kalau kau adalah Giliong Kuncu, lalu bagaimana baru bisa membuatmu percaya? Kecuali kau bersedia menemuiku dengan wajah aslimu, bayangkan sendiri siapa yang sudi menganggap sesosok mahluk yang manusia bukan manusia, setan bukan setan sebagai Giliong Kuncu. Mudah sekali bila kau ingin bermu dengan wajah asliku, tapi kau mesti menggunakan langkah buwe ehoa untuk memadamkan ke-24 buah tungku api itu lebih dahulu. Sik Tiong Giok segera memperhatikan tungku-tungku api itu dengan seksama, benar juga, semuanya memang diatur menurut langkah buwe ehoa, tanpa terasa pikirnya. Langkah buwe ehoa tak ada yang hebat dan perlu ditakuti, biarpun diberi bambu atau pisau tajam, keadaan tersebut masih dapat diatasi dengan pengerahan tenaga dalam, tapi kalau bentuknya berupa tungku api, wah, susah jadinya, jangan lagi tenaga dalam tak bisa dipakai untuk menghadapi api, kalau kakehku sampai terperosok, paling tidak bakal melepuh atau hangus. Dengan perasaan ragu-ragu diawasinya ke-24 tungku api itu tanpa berbicara. Bagaimana? Kau sudah merasa takut jengek di leong kuncu sambil tertawa dingin, tapi bila kau bersedia menyerah kepada kami, aku pun bersedia menemui dirimu dengan wajah asliku. Kontan saja Sik Tiong Giok tertawa dingin. Oh oh, beginikah maksud tujuanmu mengirim surat ke tempat jauh dan sengaja mengundang kedatanganku ke telaga giliong oh ini? Yee, boleh juga dibilang begitu, tapi yang kuudang bukan hanya kau seorang. Masih ada siapa lagi? Kecuali para ketua dari sembilan partai besar, banyak pula jago-jago kenamaan dari dunia persilatan. Oh oh, tampaknya kau memang berniat untuk menggulung semua jago-jago silat yang ada dalam dunia persilatan, kau benar-benar berhati kejam. Tapi aku sama sekali tak bermaksud hendak mencelakai mereka semua. Biarpun begitu, dunia persilatan sudah dilanda oleh pembunuhan-pembunuhan berdarah gara-gara ulahmu itu. Siapa suruh mereka membangkang dan menggantakluk? Kau harus tahu, siapa menentang dia harus mati, itulah peraturan yang telah ditetapkan pihak kami. Aku tebak di dalam hatimu masih tetap juri terhadap seseorang bukan? Giliong kuncu segera menghela nafas panjang. A-a-a-i-i, tebakanmu memang benar, dapatkah kau jelaskan kepada aku, atas dasar apa kau berkata begitu? Aku dapat berbicara demikian atas dasar kemunculan cubuki di dalam kelompok Giliong Oh ini, sudah jelas badai pembunuhan yang melanda dunia persilatan selama ini tak lain adalah atas perintah darimu, bukankah begitu? Kau memang amat cerdik, tapi cubuki bukan manusia yang bisa diandalkan, hampir saja dia menghancurkan semua rencanaku. Aku tahu, oleh karena dia adalah murid si kakek Serigala Langit, maka kau membujuknya agar berhianat. Lalu dengan mengenakan topeng si rasul Serigala Langit kau perintahkan dia melakukan pelbagai keonaran dan pembunuhan, bukankah tujuanmu untuk memaksa si kakek Serigala agar munculkan diri lalu kau manfaatkan kesempatan itu untuk melenyapkan duri dari pelupuk mata? Tiba-tiba Giliong Kuncu tertawa ringan. Wah, apa yang kau katakan bagaikan melihat dengan metu kepala sendiri, kau betul-betul amat cerdik. Oleh sebab itulah menurut pendapatku, kau paling takut dengan si kakek Serigala Langit, bukankah begitu? Giliong Kuncu termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata, kau hanya berhasil menebak benar separuhnya saja, karena terhadap si kakek Serigala Langit aku cuma punya rasa benci, sama sekali tidak takut kepadanya. Jawabanmu itu tak sesuai dengan perasaan hatimu, seandainya kau tidak takut kepadanya, mengapakah selalu berdaya upaya untuk menipuku hingga memasuki Giliong Oh ini? Sebab kau adalah anak angkatnya, juga merupakan ahli warisnya, bila aku mampu melenyapkan kau dari muka bumi, berarti aku telah berhasil melampiaskan separuh dari rasa dendamku. Boleh aku tahu, dendam kesumat macam apakah yang telah terjalin di antara kalian? Asal kau mampu memadamkan ke-24 api dalam tungku-tungku tersebut dengan langkah BWO Acun, tentu saja akan ku ceritakan hal itu kepadamu. Si Tiong Jiok segera tertawa. Baiklah. Kalau begitu tolong buka dulu borgol di tanganku ini. Barusan, bukankah kau mengatakan bahwa membuka borgol tersebut sama mudahnya seperti membalik tangan? Kenapa tidak kau buktikan di hadapanku sekarang? Jikalau aku dapat melepaskan diri dari borgol ini, dapatkah kau membatalkan syarat untuk memadamkan api dalam ke-24 buah tungku itu? Ah ah ah, pertaruhan ini kelewat tinggi, lalu apa maksudmu? Akanku sambut dirimu dengan penghormat seperti seorang tamu agung. Eh i, bukankah aku memang tamu agung yang kau undang? Aku tak mau kalau taruhannya terlalu enteng. Apa usulmu? Seandainya aku mampu melepaskan diri dari borgol ini, bagaimana kalau kau mesti menjumpai aku dengan wajah aslimu? Kata Sik Tiong Giok sambil tertawa. Giliong kuncu termenung sejenak, kemudian baru berkata, boleh saja, cuma kau pun mesti memadamkan ke-20. Empat tungku berapi itu dengan langkah buweehoa. Maaf, aku akan melakukan hal tersebut kecuali bila kau sanggup memaksaku naik dengan ilmu silatmu. Bila kau tak berhasil mebebaskan diri dari borgol tersebut? Apalagi yang bisa ku katakan? Tentu saja aku bersedia menjadi budamu untuk selamanya. Baik seru Giliong kuncu kemudian. Dengan sepasang metu yang tajam diawasinya Sik Tiong Giok tanpa berkedip, dia ingin melihat dengan care apakah si anak muda tersebut akan membebaskan diri dari borgol itu. Sik Tiong Giok segera berlagak seakan-akan sedang menghimpun tenaga dalamnya, padahal pada saat itulah secara diam-diam ia mengeluarkan lempengan kayu yang disembunyikan di balik ujung baju kemudian diiriskan ke atas borgol tersebut. Kalau dibilang memang aneh sekali, borgol yang tak mempandibacok dengan pedang maupun golok mestika ini ternyata tak berguna sama sekali setelah bertemu dengan kedua lempengan kayu itu. Seperti memotong ketau saja, borgol tersebut segera terpapas putus. Tapi Sik Tiong Giok tidak langsung mencopotnya dari pergelangan tangan, secara diam-diam ia semenyikan lagi kedua lempeng kayu itu kebalik ujung bajunya, setelah itu baru ujarnya sambil tertawa tergelak. Nah, perhatikanlah secara baik-baik, kini hawa murniku telah kuhimpun semua, borgol tersebut segera akan kupatahkan. Berbicara sampai di situ, tiba-tiba ia membentak keras, lepas. Keriling. Diiringi suara gemerincingannya ring, borgol itu segera jatuh ke atas tanah dan Sik Tiong Giok pun memperoleh kebebasannya kembali. Kejadian ini kontan saja membaut Giliong kuncu amat terperanjat, sepasang matanya sampai terbelalak ber dan mulutnya melongot, sampai lama kemudian ia baru berkata, Kepandayan silat apakah yang kau latih Sik Tiong Giok tertawa? Itu merahasia pribadiku, bagaimana mungkin dapd ku sampaikan kepadamu? Tapi jika kau memaksaku naik ke atas tungku api itu, HMM, kau anggap aku tak mampu mendesakmu naik kembali Sik Tiong Giok tertawa. Aku bisa berpendapat demikian lantaran menang kalah masih susah untuk diduga, itu tergantung sampai di manakah taraf kepandayan silat yang kau miliki. Giliong kuncu mendengus dingin, menyusul kemudian ia munculkan diri dari balik tirai di belakang kursi kebesaran. Dalam lamat-lamatnya suasana, samar-samar dapat terlihat selembar wajahnya yang cantik molek. Terdengar Giliong kuncu berkata, Aku telah melepaskan kain kerudung mukaku dan telah kupenuhi janjiku tadi, sekarang kau pun harus naik ke atas tungku-tungku berapi itu. Sik Tiong Giok segera tertawa lagi. Kepandayan silat aneh macam apa sih yang kau miliki? Tak ada salahnya bila kau keluarkan semua, mari kita buktikan bersama, sanggupkah kau memaksaku naik ke atas tungku-tungku berapi itu? Kalau begitu, berhati-hatilah kau. Tidak nampak bagaimana dia menggerakkan tubuhnya, di antara kain hitam yang berkibar terhembus angin, tahu-tahu saja tubuhnya sudah berada di samping tungku api nomor satu. Dengan suatu gerakan yang amat cepat bagaikan sambaran kilat, tangannya menyambar penjepit besi yang berada di sisinya. Sementara Sik Tiong Giok terperanjat, Giliong Kuncu telah mendesak datang dan menjojohkan alat besi yang membara itu ke wajah si anak muda itu. Hawa panas yang menyengat menerpa ke atas kulit wajah, mendatangkan perasaan yang tak sedap. Sik Tiong Giok tak berani beraya el, cepat-cepat dia lepaskan sebuah pukulan ke muka, lalu mengigus ke samping. Giliong Kuncu mengejar lebih jauh, alat besi yang membara itu disodok dan dijojoh berulang kali, ia meneter si anak muda tersebut habis-habisan. Setelah terdesak hebat, Sik Tiong Giok baru menyesal karena tindakannya kelewat ceroboh, dengan hilangnya pedang andalannya berarti sulit baginya untuk menangkis sodokan alat besi lawan yang membara itu. Ini berarti hanya ada satu kera baginya untuk mengatasi kesulitan tersebut, yakni mengerahkan gerakan tubuhnya yang enteng untuk bermain petak umpet dengan lawan. Begitulah, sambil mengitari tungku-tungku berapi itu mereka berdua saling berkejaran satu dengan lainnya, makin berputar makin cepat saja gerakannya. Setiap kali mengerahkan tubuhnya mengejar, Giliong Kuncu selalu mengganti alat besinya dengan alat lain yang masih panas. Dalam waktu es ingkat dalam arena hanya tampak dua sosok bayangan manusia yang berkelebat tiada hentinya. Lebih kurang setengah jam kemudian, mendadak Giliong Kuncu menghentikan gerakannya, kemudian dengan panas tersengkal-sengkal berseru. Kau yang menang. Padahal Sik Tiong Giok sendiri pun sudah merasa kecapaian, Coba kalau Giliong Kuncu tidak segera berhenti dan pertarungan berlangsung seperminum teh lagi, niscaya pemuda itu akan terdesak hingga terpaksa melompat naik ke atas tungku api itu. Sik Tiong Giok segera tersenyum, dengan berlagak seakan-akan tetap santai. Ia berkata, Kemenangan yang kuraih kali ini benar-benar tak gampang, padahal aku sendiri pun sudah mulai lelah. Tak peduli bagaimanapun keadaanmu, yang pasti pertarungan ini berhasil kau menangkan, maka mulai sekarang kau telah menjadi tamu agungku. Sik Tiong Giok merasa sedikit di luar dugaan sehabis mendengar perkataan itu, pikirnya. Sungguh tak nyana kalau budak ini sangat tahu aturan. Sementara dia masih berpikir, Giliong Kuncu telah bertepuk tangan sambil berseru. Mana pengawal? Cepat ajak Sik Siang Kong menuju ke kamar tamu untuk minum teh. Muncul seorang gadis berbaju kuning dari balik pintu, sambil memberi hormat kepada Sik Tiong Giok katanya. Silahkan Sik Siang Kong. Menanti Sik Tiong Giok berpaling lagi ke arah Giliong Kuncu, ternyata tirai sudah diturunkan dan orangnya tak kelihatan lagi, terpaksa dia mengikuti di belakang nona berbaju kuning itu keluar dari ruangan tengah. Di bagian belakang merupakan sebuah halaman luas, meski tiada aneka bunga namun pepohonan yang tumbuh di situ amat lebat sehingga mendatangkan suasana yang menyeramkan. Di bagian depan gedung merupakan sebuah ruangan kecil yang indah, dalam ruangan itu berjajar rak-rak buku yang penuh dengan aneka kitab. Sik Tiong Giok melangkah masuk ke dalam ruangan itu sambil memperhatikan sekejap sekelilingnya, lalu setelah mengambil tempat duduk, nona berbaju kuning itu muncul menghidangkan air teh. Terdengar nona itu berkata sambil tertawa. Silahkan mencicipi air teh dulu, sebentar sayur dan arak akan dihidangkan. Sik Tiong Giok sama sekali tidak menggubris, dia mengawasi terus sekeliling tempat itu sambil berpikir di hati. Tak nyana kalau Giliong kuncu gemar membaca buku, tapi mengapa sikapnya begitu kejam dan buas? Sementara dia masih berpikir, mendadak terdengar nona berbaju kuning itu berkata lagi. Sayur dan arak telah dihidangkan, silahkan Sik Siang Kong ambil tempat duduk. Ketika Sik Tiong Giok berpaling, dilihatnya nona berbaju kuning itu sedang melangkah masuk ke dalam ruangan sambil membawa sebaki hidangan lezat. Dasar sudah lapar, pemuda itu segera beranjak menuju ke tempat duduk yang telah disediakan, lalu tidak menunggu sampai nona berbaju kuning itu selesai menghidangkan hidangan yang ada, dia sudah menyambar sepotong paha ayam dan dimakannya dengan lahap. Sik Siang Kong, nampaknya sudah lama kau tak pernah bersantap goda nona berbaju kuning itu sambil tersenyum. Sik Tiong Giok tertawa jengah. Yee, sudah tiga hari aku tak makan apa-apa, sekalipun dalam perjalanan menuju ke Telaga Giliong Oh aku pernah makan daging menjangan, tapi berhubung ada racunnya, aku telah memuntahkannya kembali dengan mengerahkan tenaga dalam. Apakah kau tidak khawatir dalam hidangan ini telah diberi racun tiba-tiba nona berbaju kuning itu bertanya lagi sambil tertawa. Mendadak Sik Tiong Giok mendelik besar, kemudian berkata dengan suara dingin. Aku tak percaya kalau cuan putri kalian akan meracuni hidangan ini, lagi pula andai kata benar-benar hendak diracuni, aku pun tak bakal takut. Sekali lagi nona berbaju kuning itu tersenyum, diambilnya poci perak dan memenuhi cawan Sik Tiong Giok dengan arak, ujarnya. Kalau memang tidak takut, silahkan kau teguk arak ini sampai habis. Minum yaa minum, lihat saja sampai di mana pengaruh racun itu terhadap diriku, dengu Sik Tiong Giok dingin. Sambil berkata dia mengangkat cawan dan meneguk isinya sampai habis, lalu sambil meletakkan kembali cawan kosong itu ke atas meja, dia berseru. Mari tuang secawan lagi. Belum habis yaa berkata, tiba-tiba tubuhnya terasa ada sesuatu yang tak beres, dengan sepasang meta memancarkan sinar tajam menggidikan hadidia segera berseru. Bagus sekali, ternyata dalam arak ini. Belum habis perkataan itu diutarakan, tangannya sudah menyambar ke muka siap mencengkeram tubuh si nona berbaju kuning itu. Dengan cekatan nona berbaju kuning itu berkelit ke samping kemudian serunya sambil tertawa.